Kenaikan harga bahan bakar minyak bebe mulai dirasakan masyarakat, salah satunya bagi jamaah yang ingin melakukan perjalanan ibadah umroh. Per September, salah satu penyedia jasa keberangkatan umroh terpaksa menambah ongkos keberangkatan ke Tamah Suci hingga Rp600.000 per jamaah. Puluhan jamaah umroh asal Kabupaten Tanah Bumbu yang berangkat bersama 420 jamaah kabupaten kota lainnya di Kalsel ini terpaksa menambah biaya penyesuaian ongkos keberangkatan karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Pihak travel umroh yang memfasilitasi jamaah tak ingin mengurangi kualitas pelayanan selama perjalanan ibadah di Arab Saudi sehingga mereka harus menyesuaikan harga dengan menambah nilai biaya keberangkatan dan jasa pelayanan. Pasalnya dengan kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah per 2 September lalu mempengaruhi sejumlah sektor termasuk operasional transportasi. Menurut tim Ani Hamid Mitra Samira Travel, pihaknya terpaksa mengambil langkah penyesuaian. Hal itu disampaikannya kepada calon jamaah saat manasik di salah satu hotel di Batu Licin akhir pekan tadi. Sementara salah satu calon jamaah umroh mengaku tak keberatan dengan penambahan biaya keberangkatan ke Tanah Suci yang diberlakukan pihak travel. Alasannya demi ibadah tak akan memperhitungkan nilai pengeluaran. Rencananya 420 jamaah umroh dari Travel Samira berangkat 19 September mendatang melalui embarkasi Surabaya menuju Jeddah. Selama di Arab Saudi, jamaah akan menjalani sejumlah rangkaian ibadah di Mekah dan Madinah selama 12 hari. Sementara meski mengalami kenaikan harga keberangkatan, animo masyarakat Tanah Bumbu untuk berangkat umroh tetap tinggi. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim Ayus melaporkan.